Selanjutnya dari batik tulis kita ke kue bronis, tapi masih soal batik Risa. Betul dia, ini ada dua bersaudara di Kabupaten Kelaten, Jawa Tengah yang mengkreasikan motif batik ke dalam bentuk kue bronis. Nah, kira-kira motifnya seperti apa dan rasanya seperti apa ya, kita lihat liputannya berikut ini. Menarik dan tampak cantik, itulah kesan pertama yang terlihat dari kue bronis bermotif batik ini. Bronis batik dengan kombinasi beragam warna ini adalah buatan dua bersaudara, Kiki Hapsari dan Ning Hapsari, warga desa Gergunung, Kecamatan Kelaten, Utara, Kelaten, Jawa Tengah. Sudah enam tahun, dua bersaudara ini menggeluti bisnis kue bronis batik. Kecintaannya terhadap batik menginspirasi mereka untuk mengkreasikan beragam motif batik nusantara ke dalam bentuk kue. Semua mereka mulai dari nol dan belajar membatik secara otodidak. Seperti umumnya kue-kue bronis yang dibikin secara manual menggunakan bahan utama seperti tepung kerigu, gula halus, maizena, telur, bahan pelembut pembuatan kek, dan bahan kue lainnya. Namun yang berbeda dari proses pembuatan bronis batik adalah mencetak motif batiknya. Diawali dengan memasukkan kertas roti dengan pola batik ke dalam loyang. Setelah itu, proses membatik di atas pola tersebut menggunakan adonan. Selesai proses membatik, barulah dimasukkan adonan sebanyak 3 lapis dan langsung dikukus selama 30 menit. Tahap terakhir, membuka loyang pada kue bronis. Inilah tahapan yang harus ekstra hati-hati agar cetakan batiknya tidak rusak. Pada saat terakhir, kita membuka loyang dan membalik kue yang sudah jadi. Nah, di situ adalah yang paling menegangkan karena kita kadang-kadang itu kegagalannya di situ. Gambar kadang tidak menentang, gambar tidak sesuai dengan hasilnya, tidak sesuai dengan harapan atau ekspetasi kita. Kue-kue bronis batik, buatan dua bersaudara ini dipasarkan ke berbagai daerah di tanah air seperti Jawa, Medan, Gorontalo, Surabaya, dan lainnya menggunakan media sosial. Harganya pun juga terjangkau, yaitu Rp60.000 hingga Rp250.000 tergantung ukuran dan kerumitan motif batiknya. Selain bronis batik, dua bersaudara ini juga membuat roll cake batik dan kue lapis batik. Dalam sehari, mereka bisa memproduksi kue dengan 20 jenis motif. Di antaranya motif parang, sindu melati, dan wahyu ningrat.